Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu abis teman-teman Pada konten kali ini kita lagi Jember burung di depan rumah Nih teman-teman Disana ada anak murai Di ujung dekat jendela Nah ini anak murai Sekitar Dua minggu setengah Nah ini ada burung Konin Yang konin lama kita teman-teman Itu udah laku teman-teman Ini konin baru kita masih terotol Nah ini Poksai mandarin teman-teman Untuk burung kacar yang kemarin kita Mau rilis ke dalam kandang aviari teman-teman Nah ini teman-teman Ada kendala sedikit teman-teman Burungnya Burungnya seperti kurang sehat Teman-teman jadi burungnya ini Sudah diambil sama Abang sepupu saya teman-teman untuk dirawat dulu Katanya teman-teman Karena ya memang burungnya teman-teman Tiba-tiba nyilet Teman-teman Nyilet dan Burungnya itu Kurang Bergeirah teman-teman Nah ini burung kacar kita yang lama itu Nah ini burung yang Di dalam kandang aviari juga teman-teman Ini burungnya lagi kurang sehat juga teman-teman Nah teman-teman bisa perhatikan sendiri Bahwa burungnya belum Terlalu sehat teman-teman Nah nampak dari dia terbang Dan dari dia berdiri teman-teman Ini burung lagi kurang sehat Cuman pada hari ini dia sudah lumayan Bisa nangkring di tempatnya teman-teman ya Daripada yang hari-hari yang lalu itu Dia tidak bisa nangkring di atasnya teman-teman Nah ini burung kutilang emas teman-teman ya Nah teman-teman Nah ini ada burung poksai mandarin teman-teman Nah rencananya mau kita rilis ke dalam kandang aviari yang di belakang rumah teman-teman Karena banyak teman-teman saya yang request Lepasin burung ini ke dalam kandang aviari teman-teman Nah ini sepasang teman-teman Ini sudah rajin bunyi juga teman-teman Nah ini burungnya sudah makampur teman-teman Rencananya besok saya masukin ke dalam kandang aviari teman-teman Dan kita adaptasi dulu Berapa hari teman-teman baru kita rilis teman-teman Nah untungnya teman-teman burung kacar yang kemarin itu yang mau kita rilis Belum kita rilis teman-teman Nah kalau sempat kita rilis ya sudah susah kita untuk nangkapnya teman-teman Nah teman-teman ini burung murai teman-teman Masih anak lolos teman-teman Ini kita jumur di sore hari bentar teman-teman Agar burungnya itu sehat teman-teman Ini kakinya teman-teman kemarin itu sempat pekor teman-teman Agak ya tahulah teman-teman Nah mungkin kurang apa teman-teman Cuman sekarang sudah mulai normal Ini dua kali kita ganti teman-teman Mungkin dua minggu lagi kita lepas total teman-teman Ini kakinya teman-teman Nah ini ada saya taruh nih Biar burung itu tidak sampai kakinya itu Cacat teman-teman Cacat sampai dewasa teman-teman Nah ini caranya biar burung tidak cacat teman-teman Dari kecil kita harus perhatikan teman-teman Nah teman-teman disana kita ada lagi juga teman-teman Yang ini burung kolibri wulung teman-teman Ini baru kita ambil itu tadi malam teman-teman Baru kita ambil dari pemikatnya teman-teman Nah ini kolibri wulung Ini rencana mau saya rawat teman-teman Nah kolibri wulung teman-teman Nah ini sebenarnya teman-teman burungnya sudah mulai bunyi teman-teman Nah ini tadi malam kita ambil teman-teman Nah ini masih bahan teman-teman Ini akan kita rawat terus teman-teman ya Hari hari kita teman-teman ya Kita ini lupa kita tutup teman-teman Cuma untungnya disini aman-aman aja teman-teman ya Ini tetap kita harus kunci di malam hari teman-teman Kalau enggak ya hilang burungnya nanti teman-teman Nah di luar aviary teman-teman Ini kita ada pancing burung teman-teman ya Ini kita ada pakai tali teman-teman Untuk tutup pintu nanti teman-teman Nah ini talinya teman-teman Kita cari dulu talinya dimana Nah ini teman-teman benangnya ya Nah benangnya Nah ini teman-teman benangnya Ini terhubung ke jendela teman-teman Nah jadi kita pantau burung liar Itu dari jendela Langsung keluar teman-teman Pas burung liar masuk ke dalam kandang Itu langsung kita putusin tali ini teman-teman Nah benang ini Langsung kita putusin Jadi burung terangkap teman-teman ya Nah itu cara saya Nangkap burung liar di daerah sini teman-teman Ya ini cara saya ini Ampuh untuk di wilayah Sekitar rumah saya teman-teman ya Itu cara yang paling ampuh teman-teman Karena di belakang ini banyak burung teman-teman Jadi burung itu datang langsung Di sini juga banyak ciblek Apa ini ciblek sawah Kemarin ada juga saya tengok Itu ciblek gunung Itu ada ring di kakinya Itu punya orang yang lepas Teman-teman lah Itu udah jelas punya orang yang lepas Karena ada ring di kaki ciblek gunung Oke teman-teman Nah ini kandangnya Ini baru kita kasih ulat Ulat Hongkong teman-teman Karena lagi musim hujan Kita kasih ulat Ini sudah habis dimakan Sama burung yang ada di Aviary kita ini teman-teman Nah ini pakaian yang saya beri Untuk burung puyuh Dan burung-burung lainnya teman-teman Nah biasanya kita kasih Ada buah-buahan juga teman-teman Ini buah-buahannya lagi habis teman-teman Lagi kosong buah-buahannya Nah ini ada burung perkutut Ada burung Dekukur teman-teman Lagi di atas Lagi ngantai dia teman-teman Nah teman-teman Ini kolamnya sudah kering Total teman-teman lah Sudah kering ini Tapi kalau hujan Ini naik teman-teman Airnya Oh ada airnya Walaupun gak banyak lagi teman-teman lah Masih ada airnya Nah nanti kita ambil air lagi Kita masukin ke dalam kolam ini Biar gak mati ikannya teman-teman Nah ini burung puyuh Ini puyuh nanti lagi bertelur dia Gak tau juga nih teman-teman Nah Tapi kalau gini gak nampak Karena udah rimbun teman-teman lah Sudah rimbun Jadi gak nampak teman-teman Nah Ini habis hujan teman-teman Ini banyak burung yang tertempur disini teman-teman Karena burungnya di malam hari tidur disini Habis itu hujan Langsung kena badannya Jadi burung banyak yang jatuh ke bawah teman-teman Nah jadi harus Ini harus kita perhatikan juga teman-teman Harus kita perhatikan teman-teman Yang ini teman-teman Ini burung terbang teman-teman Cepat kali ya terbang Nah Ini pohon pepaya yang kita tanam Yang ke delapan kalinya baru hidup teman-teman lah Waktu saya tanam ini Pohon pepaya ini segini masih teman-teman lah Masih segini Masih Burungnya itu masih suka Patu daun pepaya ini teman-teman Ini kan bekas makan lovebird teman-teman lah Tapi burung lovebird ini sudah tidak ada lagi juga Sudah Lovebirdnya sudah laku teman-teman Untuk orang masteran murai teman-teman lah Seperti burung konin Yang itu laku juga teman-teman Untuk masteran burung Murai juga teman-teman lah Nah teman-teman Ini saya lagi bingung teman-teman lah Saya mau tambahin tanaman apa lagi Di dalam kandang aviari kita ini teman-teman Nah Dan saya juga bingung Mau tambahin di mana Kalau di tengah sini Ini harus ada lapang teman-teman Untuk burung berjumur Karena burung ini berjumur teman-teman Situ Kalau pagi hari teman-teman lah Kalau Di Jam Sebelas Itu mataharinya Kena Cuman sudah tidak terlalu lagi teman-teman Tapi kalau jam Tujuh sampai jam Sebelas Itu matahari disini full teman-teman lah Full kena matahari teman-teman Jadi Sangat bagus Apalagi di pagi hari teman-teman lah Kalau sore hari ini Kita tidak kena Teman-teman Mataharinya tidak kena di sore hari teman-teman Nah Mataharinya Sebelah Depan rumah teman-teman Nah teman-teman Ini penampakan Api hari Dari samping rumah kita Teman-teman Nah Ini penampakannya teman-teman lah Oke teman-teman Sekian dulu Dari video kita kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh